BUM! Mengapa Pondok Gontor diobrak abrik oleh PKI? Jadi, pada tahun 1948, PKI sering melakukan berbagai aksi penjarahan hingga pembunuhan terhadap ulama di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kala itu, Pondok Darussalam Gontor memang menjadi salah satu yang diincar oleh gerombolan FDR PKI. Oleh karenanya, para gerombolan FDR PKI ini datang ke pesantren Gontor untuk menculik Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi. Namun, saat tiba di Pondok Gontor, ternyata Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, dan santri-santrinya telah pergi untuk mengungsi. Akibatnya, para gerombolan PKI ini merasa murka dan mengobrak abrik seluruh Pondok Gontor. Namun, di tengah perjalanan, mereka berhasil ditangkap oleh gerombolan FDR PKI hingga mengalami berbagai siksaan yang kejam.